selamat menikmati sensasi ngopi 100% kopi murni tanpa campuran pesan sekarang di Tokopedia atau Shopee untuk mendapatkan produk kopi baik selamat menikmati terima kasih 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 selamat siang Mas Adit selamat siang minggu yang cerah selamat siang Mas Adit dari Banjarnegara Banjarnegara Mas main burung udah berapa lama Mas? main burung berarti tahun 2015 lobet atau ucian Mas? ucian ucian? anis merah berarti pemain anis merah tadi? anis merah bahkan kemarin baru masih ada sih tapi udah kejual sama orang Jogja pemain mabuk ya ya teller sih teller tapi sekarang kan coba kekean ya Mas? ya mulai lobet berarti tahun berapa ya? tahun 2017 atau 2018 lah sekitar itu Mas kenapa? tertarik sama kekean kenapa? gak ribet Mas jadi kalau ucian kan dulu karena saya pekerja ya Mas jadi karyawan harus jangkrik yang roto dan waktunya harus konsisten kan? karena saya kerjaannya kadang pulang malem itu ya gak akhirnya gak kerawat kalau Nek kekekan kan cuma milet jagung paling gitu setel urip lah ya tapi kan denger-dengarkan jenengan berani beli mahal hanya untuk belajar konser Mas iya betul memang setelah saya fokus di rumahnya udah selesai ya akhirnya saya pengen pengen kembali ke kantangan lah dulu kan emang sempet vakum fokus ke rumah dulu noto-noto rumah lah nah terus kemarin pengen banget nah ini langsung pengen belajar karena alesannya saya harus beli yang udah jadi dulu baru nanti biar bisa mencetak lah ya bukan mencetak sih belajar lah belajar ngerawat pengen bisa kacor ya masih setelah itu lah tapi kan setelah beli yang sudah jadi ya ibaratnya modal awal beli yang mungkin ya kisaran 20 ke atas mungkin ya kalau burung sudah jadi tapi sekarang kan malah dikasih rezeki yang lebih iya dalam arti burung yang apa ini nama nih mas yang durasinya panjang nih yang grade A ini belum dikasih nama jarot oh jarot ini sekarang kan punya jarot ya ibaratnya lebih baik dari yang jendangan beli iya oke itu awalnya dari mana mas burungnya awal dari tetangga mas iya jadi dari tetangga itu burung mas teran oh burung mas teran iya burung mas teran iya burung mas teran kebetulan tetangga saya di rumah ibu saya iya iya di parakan jangga sana saya lagi main ke tempat ibu saya denger loh ini kok nggak pernah denger burung ini terus akhirnya tawar di tetangga itu berarti murni burung burung mas teran ya burung mas teran awalnya gacor lah gacor maksudnya gacor-gacor aja setarikan setarikan selang 15 menit 20 menit baru narik lagi gitu yang membuat jendangan feeling dengan burung itu karena durasi atau gimana durasi sama nadanya loh mas hmm iya nadanya memang sudah agak ubah atau gimana nadanya itu yang depan masih ngarun tapi ke belakangnya kok udah enak gitu loh oh gitu ya ke belakang-belakang udah enak terus gitu mungkin awalnya faktor tapi ke belakangnya agak ngeselan sama satu volume mas volume nya ras lah menurut saya lah tapi perjalannya itu kan gak langsung seperti kayak gini lah sekarang ya itu prosesnya dari jendengan dapat itu kemudian di posisi di rumah di single full pakan kenceng atau gimana mas single full pakan kenceng gitu oke saya single saya pakan kenceng terus jemurnya juga apa istilahnya bertahap artinya awal saya jemur kenceng udah mulai jedanya agak rapet-rapet jemurnya tak kurangin kurangin awal jemur berapa jam mas kalau di daerah banjar negara banjar paling maksimal 2 jam 2 jam lah awal 2 jam nanti 1 jam terus kesini paling cuma 30 menit lah berarti ini diproses sampai sekarang bisa seperti ini berapa bulan sekitar 1 bulan 1 bulan burung baru burung baru mas hmm di saya ya sekitar 1 bulan lebih lah ya 2 bulan lah mas 2 bulan dari beli ya dari beli dari beli sekitar 2 bulan 2 bulan udah jedanya rapet gini tapi kan posisi sekarang belum pernah di ganteng gak pernah di pernah tapi dibawa jalan-jalan ganteng paling 1 2 kali mas berarti ini ibaratnya burung burung belum ngunci banget di ganteng ya oke tapi memang durasi dan volumenya itu yah bisa di ganteng lah bisa tembus 1 menit ya mas iya 1 menit sering terpantau 1 menit tapi kalau untuk posisi sekarang mas ini kan kelihatannya kan tidak di kasih pasangan ya mas yah lagi single sementara itu kenapa mas karena yang pertama kemarin begitu saya jodohi kawin iya tak bisa gacor mas tak bisa bunyi cuma jedanya kok agak agak gak rapet gitu loh terus sekarang tak single lagi nanti di samping itu juga karena ganteng sedang libur jadi yah biar aman lah biar aman mungkin biar aman karena proses perjodohan baru jadi tak single dulu lah oke nanti mungkin saya gabung lagi kalau soal kepakan ya mas kembali kepakan iya itu kan murni sampai sekarang pun kayaknya masih pakan kenceng pakan kenceng masih pakan kenceng itu produk sendiri atau memang ada produk temen atau ee kalau ini saya sendiri mas jadi beli tak campur-campur sendiri lah oh gitu milet putih milet putih kilowan kenarisit kenarisit sama milet merah itu milet merah kasih serbuk mas enggak oh enggak enggak ada serbuk berarti nak mau yang niru kan hanya kenarisit oke terus milet terus milet milet kilowan itu terus sama apa yang merah itu loh milet yang merah itu nah itu dicampur kalau yang produk-produk yang lain kadang ada serbuknya dan lain sebagainya mas oke saya jujur aja emang enggak tahu mas mungkin kalau ada yang saran bisa saya kasih tapi memang enggak enggak ada enggak tahu emang saya enggak tahu serbuk itu jadi ya seadanya saya mas tapi mulai kelihatan dobelan gitu lah seperti sekarang ini panjang panjang itu setelah di kasih pasangan atau gimana mas sebelumnya udah ini mas udah jadi tak pekan kenceng tak jemur ya rutin jemur gitu perawatan konsisten yang penting kan konsisten itu perawatan konsisten dia lama-lama sebenarnya udah double-double makanya setelah double-nya 3-4 kali kelihatan 3-4 kali saya pasangin saya pasangin terus saya pisah pasang pisah pasang gitu mas cuma karena saya juga waktu kerja waktu misah pasangnya juga terbatas dan gantangan sekarang libur akhirnya tak single dulu ini sekitar 1-2 minggu nanti tak pasangin lagi oh gitu tapi pada saat proses penjodohan ada kendala nggak mas untuk burung jenangan kadang kan ada yang sampai gonta ganti pasangan dan lain sebagainya ini alhamdulillah dua kali mas dua kali yang pertama nggak cocok karena yang betina terlalu galak yang ini kalah yang kedua baru cocok jadi akur selang 5 hari baru kawin dia tapi ada trik nggak mas dari jenangan untuk soal penjodohan kalau triknya mungkin dari saya yang penting akur dulu mas maksudnya yang penting dia jangan jantannya jangan sampai kalah lah ininya gitu jangan akur gitu oke ini jarot lovebird jarot ini grid A burung mas teran dulu ya mas iya burung mas teran awalnya burung mas teran untuk ocean lah jantan ya mas jantan jantan karena ceritanya dari pemilik dahulu udah diternak dua kali mas dan udah keluar jindile lah anak aneh udah keluar juga cuma ini gendak dulu kan jodohnya mati 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 dua-duanya mati mas jadi yang pertama mati yang kedua juga mati nggak tahu kenapa ini terus di single terus untuk mas teran untuk mas teran untuk mas teran dan ternyata di tempat jenangan bisa konslet alhamdulillah rezeki mas tapi jenengan punya punya pendapat sendiri nggak mungkin dengan adanya burung jenengan yang sudah konslet ini tertular atau nggak kemungkinan ada mas persentase walaupun ya 5-10% atau 20% mungkin ada karena mungkin dia apa ya denger bunyi terus gitu mas jadi mungkin dia ketular ketular ya ketular ketular yang awalnya teman-teman yang mungkin kalau tidak mampu untuk beli burung mas teran yang sudah jadi jangan pesimis ya mas tetap memproses aja insya Allah nanti kalau konsisten insya Allah ada jadinya ya mas betul karena ini gila lah mas adit gila lah juga punya rezeki jadi tidak mau ambil pusing akhirnya beli satu untuk belajar ya parangkali nanti punya bahan tertular tertular oke terbuktinya ini tapi yang paling penting adalah pemilihan bahannya mas iya pemilihan bahan harus jeli lah harus jeli tepat gitu tidak salah-salahan mungkin kalau ngambil diongyokan terus dirumah pun ada konsert ya mungkin akan tertular tapi mungkin berapa bulan iya tergantung rezekinya begitu tapi kalau ini burung memang posisi memang sudah kacor ya mas iya posisi dulu sudah kacor lah cuma jadinya masih agak renggang agak renggang oke terima kasih mas adit dari banjar negara ini pertama kali saya swan ke sini dengan burung jarot dan yang satu ada burung yang dibeli namanya mas? namanya Lucky White LW tapi ini jarot ini oke jarot grid A dengan volume dan durasi masuk kalau yang mau pengen tanya-tanya nanti bisa tak kasih nomornya mas adit karena ini dijual mahal tidak sembarangan oke mas adit thank you terima kasih tolong mbaidugi subscribe biar lebih anji enak enak